Pertanyaannya, mengapa Kihai Haji Miftahul Akyar sudah berposisi sebagai pembela ba'ali tanpa dasar keilmuan? Saya secara akademik melihat bahwa Kihai Miftah adalah roh isam paling lemah sepanjang sejarah berdirinya NU. Itu makhluk dari mana kan bukan makhluk asing gitu. Jadi kejauhan kalau wahabi. Oleh karenanya hadis yang dibawa oleh roh isam kita ini itu lebih tepatnya itu kepada kelompok ba'ali atau pendukung-pendukungnya. Bukan kepada kelompok Yaji Madudin. Kita yang sudah menelaah begitu banyak kitab malah dituduh dengan wahabilah kemudian si ahlam. Kita semua sepakat masalah nasab itu sudah finish, sudah selesai. Kita akan menggarap pada persoalan makam yang dipalsukan. Tapi saya jadi mohon maaf curiga. Jangan-jangan Kihai Miftah ini ingin memancing biar semangat kembali diskusi nasab. Padahal nasab ini sudah mau kita selesaikan. Tapi begitu pidato Kihai Miftah kulah air jadi rame lagi. Rupanya rakyat suriah kita itu senang rame ternyata. Senang rame mas. Bagi bentuk Pak Riman wa ikraman saya kepada Kihai Miftah kulah air. Dalam posisi apapun di luar maupun di luar PPNO maupun di PPNO. Beliau adalah orang tua saya sehingga untuk bentuk kehati-hatian saya mungkin saya mohon izin untuk membaca dulu Mas Yusuf. Dari beberapa poin sensitif terkait dengan gerakan menjawab realitas sosial sebagai sebuah resolusi dari teman-teman. Berikut ini respon terhadap hal-hal yang sensitif dari Kihai Miftahul Ahyar. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berharap sebagai warga NO kepada sosok yang saya hormati. Kihai Miftahul Ahyar yang mengendalikan keilmuan dan khasanah aturus NO. Setiap kali memahami anak muda NO kiranya betul-betul berdasarkan ilmu khasanah aturus dan konteks yang sebenarnya terjadi di lapangan. Setidaknya ada instrumen yang bisa dijadikan untuk menilai sehingga tidak mengorbankan putra putri nahdin yang benar-benar ingin menjaga marwah NO. Dengan penuh hati-hati dan terukur tidak seperti sosok yang dijadikan standar analogi hukum asal. Tetapi sosok ini yang dijadikan analogi Kihai Haji Miftahul Ahyar tidak menggunakan nalar sehat penuh perasaan emosional dan Islam tidak dipahami sebagai agama rahmatanil alamin. Namun dipahami sebagai ideologi kekuasaan. Tentu ini sangat jauh berbeda ketika ini dianalogkan dengan Kihai Muda NO yang selama ini mengkritisi Klan Baalwi. Kedua, Kihai Haji Miftahul Ahyar dengan tegas memandang orang bukan dari nasab, namun dari ilmu dan taqwa. Justru ini yang ingin diperjuangkan Kihai Haji Ahmaduddin Othman. Karena selama ini nasab telah dijadikan alat hegemoni dan relasi yang tidak seimbang. Hampir semua habaib membangun glorifikasi dan interpolasi melalui nasab. Bahkan ilmu dan simbol-simbol ketakwaan menjadi alat untuk mengunggulkan nasab. Nasab satu hal, ilmu hal yang berbeda, yang harus tetap kita hormati dan kita muliakan. Tiga, secara tersirat di dalam pidato Kihai Haji Miftahul Ahyar dan tersurat, pengkritik Klan Baalwi disampaikan Kihai Haji Miftahul Ahyar telah meragukan Syait Alwi Al-Maliki. Ini tidak benar. Kihai Haji Ahmaduddin Othman tidak pernah meragukan nasab Syait Alwi Al-Maliki. Bahkan beliau bersanad, keilmuan beliau, bersambung ke Syait Alwi Al-Maliki. Sebagai mana disampaikan Kihai Miftahul Ahyar, ini yang keempat, pengkritik Klan Baalawi adalah wahabi. Sekiranya biar kritik ini berdasar, perlu disertakan indikasi dan instrumennya. Yang benar, para pengkritik Klan Baalawi bisa dibaca karya dan jejak digitalnya adalah pejuang-pejuang yang merespon realitas politik Habaib di FPI dan di Robitoh melalui ketua umumnya telah bersikap arogan kepada NO dan Kiai NO. Hal yang tidak kalah mengerikan telah terjadi kapitalisisi nasab, da'wir di tengah warga NO dan pemalsuan makam yang akhir-akhir ini menjadi isu hangat di tengah masyarakat. Lima, pengkritik Klan Baalawi menolak isbat mufti dunia. Benarkah demikian? Justru Kiai Haji Imaduddin Othman membongkar kebohongan isbat nasab Klan Baalawi yang mengatasnamakan para ulama dan nakobah serta mufti dunia. Hal yang sama, Kiai Haji Imaduddin Othman dengan serius telah melakukan penelitian yang hingga kini belum terjawab. BPNU pun belum mengadakan bahsul masail tentang persoalan ini. Pertanyaannya, mengapa Kiai Haji Miftahul Ahyar sudah berposisi sebagai pembela Baalawi tanpa dasar keilmuan dan bahsul masail para ulama di lingkungan nafadatul ulama? Enam, pengkritik Klan Baalawi menggarap Syekh Abdul Qadir Jilani benarkah demikian? Sebagai mana yang dikatakan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar setahu saya yang meragukan nasab Syekh Abdul Qadir Jilani adalah salah satu oknum di PBNO Saudara Dr. Fahlwazi dan yang merendahkan derajat Syekh Abdul Qadir Jilani adalah dari Habib yang menjadikan makom Syekh Abdul Qadir Jilani di bawah sosok bernama Fakih Mukoddam. Tujuh, saya masih berharap Kiai Haji Miftahul Ahyar bijak memahami permasalahan habaib di Indonesia yang sudah benar-benar meresahkan masyarakat yang bisa kita lacak dari jejak digital mereka dan catatan buruk tokoh-tokoh penting berpengaruh mereka di lingkungan Klan Baalawi. Saya mencintai NO yang sekarang ini berhadapan dengan tokoh pengendali habaib dan robito dan juga berhadapan para tokoh NOGR garis lurus yang kesemuanya memiliki jejak digital yang tidak baik terhadap Nahdlatul Ulama. Saya bukan Khawariz saya bukan Syekh saya bukan Wahabi tapi gerakan ini tumbuh dari realitas sosial. Akhirnya, dari saya saya bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jilani Wali Soboh Pangeran Hasanuddin Pangeran Sambu dan Syekh Mutemakin Allah wujud, Muhammad lagi wujud apa benar Syiru Aingsun yang wujud itu Ya Syiru Aingsun yang aswana Allah La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Al-Fatihah Sekian, terima kasih Mas Yusuf Tapi saya yakin ini bukan sebuah bentuk demo dari K.I. Ubadilah tetapi mencoba yang saya tangkap mencoba untuk membaca teks agar tidak lepas dari konteks dualnya tetapi spiritnya saya yakin Anda itu tidak melawan tanda kutip roh isam karena roh isam di PBNU adalah simbol apa simbol dari sosok ulama yang dikormati dari sepanjang masa begitu oke Ubad ya saya sangat menghormati roh isam karena sanat saya di pesan orang tua saya siapapun pemimpinnya di NO harus kamu hormati dari Tanfid maupun dari roh isam tidak hanya di PBNU di PCNU pun begitu dan di rumah saya biasa mas untuk kadang sarapan bareng pengurus PCNU Rembang biasa itu dan pendirian pendirian pengguruan tinggi nah datul ulama musyawarahnya juga di saya pantaskah saya disebut sebagai wahabi oleh K.I. Haji Mirtahul Ahyad terima kasih apapun kita harus menghormati kita harus mensuburi bahwa teman roh isam itu bukti bahwa perjuangan K.I. Madudin dan kawan-kawan ini satu tengah tahun ini sudah masuk seperti saya sebut ke level elit jadi ini adalah masuk pada isu-isu isu elit isu-isu strategis itu yang kedua kemudian yang ketiga ya saya agak keberatan dengan pidatonya roh isam itu pertama terkait dengan sebutan bahwa itu hanya sahsiyah atau saksun persaksun atau orang per orang dan tidak tidak banyak itu itu yang yang sebenarnya harus kita klarifikasi kemudian yang kedua adalah mereka masuk ke beberapa cabang ini sebenarnya kan juga harus diklarifikasi kemudian oh ini gak terlalu ini soalnya kan nanti ada satu dua cabang yang ini harus kita tertipkan nah untuk pertama adalah saksiyah atau orang per orang ini ya saya secara pribadi memang dari awal itu meyakini bahwa duria itu haba itu bukan duria saya meyakini itu dan terkait hal ini memang saya makmum kepada mustahsyar PBNU bukan kepada roh isam jadi kalau kemudian dan tidak mungkin kan misalnya saya dipecat dari warga NU gitu masa warga aja dipecat dan saya belum pengurus NU di level manapun tapi saya terlahir sebagai NU leluhur saya NU saya tidak sependapat dengan roh isam bahwa ini adalah syahsiat atau personal antarpersonal ini kegelisahan lama dan baru terungkap ya apapun kita harus menghormati mengapresiasi Kihimadudin Usman Al Bantani yang dalam tanda kutip membongkar ini semua itu yang pertama yang kedua kalau kemudian Kihimadudin juga menyebut-nyebut tentang konon asasi yang ada keterlibatan Habib Musim kalau saya tidak salah menyimpulkan tetapi kan di bagian-bagian konon asasi yang diterjemahkan oleh Kihimustafa Bisri Gusmus lagi-lagi saya tadi mengutip saya makmum pada mustasar dalam milenik pada Gusmus adalah bahwa disitu disebutkan seburuk-buruk manusia adalah yang peka peka ini itu oleh Gusmus dimaknai dalam tanda kurung mereka yang tidak mau menerima kebenaran dan yang bisu mereka yang tidak mau yang bertanya dan menyebarkan kebenaran peka ini saya cari-cari tidak ada di kamus bahasa Indonesia di kampung saya peka itu pekok pekok itu ya apa ya ya kerjaman Gusmus tadi benar bahwa adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran nah ini bagian dari konon asasi juga jadi yang kita perjuangkan adalah masih satu garis dengan konon asasi itu tadi Ki Ubaidillah juga menyebut bahkan sangat keberatan dibilang bahwa mereka-mereka yang terus mendiskusikan ini adalah kelompok wahabi dalam tanda kutip nah oke kemudian yang ketiga adalah Ki Miftah Keroesah menyebut nanti akan diterbit akan melakukan penertiban kepada satu dua capai yang melakukan gerakan-gerakan semacam ini nah ini kan sebenarnya kalau kita membuka telinga agak lebar sedikit ini sebenarnya bukan suaranya Ki Imad bukan suara saya bukan suaranya Ki Wadillah tapi ini kan hampir merata sebenarnya dan tidak ada yang mendekati cabang-cabang cabang-cabang ini setiap pada suka apa namanya live streaming seperti ini mereka ngantri kok mereka nonton bareng nobar gitu luar biasa ada live streaming kemudian ada nobar disitu jadi gak ada yang mendekati cabang-cabang cabang-cabang itu ya karena ini kebenaran otomatis kan ya diterima dengan lapang dada nah oke kemudian selanjutnya adalah apa namanya terkait perjuangan yang arahnya atau yang dibentur bahwa kita ini seakan-akan membenturkan nanti sasarannya adalah NU yang kemudian kayak semacam gerakan transasional itu sebenarnya jauh sekali itu pacara pandangnya kita ini ya yang simple-simple saja bahwa fenomena dawir bahwa fenomena oknum-oknum tertentu yang kemudian memanfaatkan dakwah keislaman untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang itu itu juga dimana-mana terjadi jadi dalam banyak kasus justru saya yakin bahwa PBNO dalam arti struktur yang besar itu atau dalam saya sebutnya silent majority itu tidak tidak satu garis dalam hal ini dengan Roy S.A.M saya meyakin itu kenapa? karena saya banyak berdiskusi dengan para Gus saya banyak berdiskusi dengan ring-ring satu di keramat raya yang punya policy yang punya kebijakan yang memang bahwa ini tidak bisa dipendung dan ini adalah kebenaran dan ini adalah sebuah perjuangan yang memang harus mentur sana-sini termasuk framing apa namanya bahwa di framing wahabi atau di framing anak-anak yang liar atau hanya satu dua personal itu menjadi tidak begitu penting karena memang pasti akan kelihatan siapa sih Kiyah Imaduddin Usman Al-Bantani siapa sih Kiyah Ibadillah siapa sih Syed Khori siapa sih Soleh Basari kan gampang aja nge-tracknya itu itu makhluk dari mana kan bukan makhluk asing gitu jadi kejauhan kalau wahabi atau apapun saya secara akademik melihat bahwa Kiyah Miftah adalah Ro'is Am paling lemah sepanjang sejarah berdirinya NU kalau kita bandingkan dengan Ro'is Am sebelumnya adalah Kiyah Ma'ruf Amin dia punya duriah besar gennya arahnya ke Kiyah Nawawi Al-Bantani dia bukan hanya punya pesantren tapi itu pesantren leluhurnya dan besar Kiyah Miftah itu Miftah Husunah itu dalam peta pesantren siapa yang tahu itu pesantren ritisan dan di Surabaya sendiri pun tidak banyak yang kenal itu pertama yang kedua Kiyah Miftah Ul-Ahyar ini ini saya serius ya jadi saya ketika musawarah wilayah NU tahun kalau nggak salah 2003 di areng-areng Pasuruan tempatnya Wakil Bupati sekarang Kiyah Mujib Imran itu ada dua roh-e-suryah yang macung yang diajukan satu adalah Kiyah Mas Dugi Mahfud Al-Marhum satunya adalah Kiyah Miftahul Ahyar dari 40 PCNO di Jawa Timur Jawa Timur itu ada 38 kabupaten kota tapi PCNO-nya 4 40 karena itu Bangil itu punya jadi cabang sendiri Kencong Jember juga punya jadi cabang sendiri jadi 40 cabang jadi 40 cabang ini itu 39 memilih Kiyah Mahfud Kiyah Mas Dugi Mahfud satu orang itu memilih Kiyah Miftahul Ahyar yang ditidatukan oleh Kiyah Hasin itu dipilih oleh dirinya sendiri ini nanti kalau saya salah bisa dicek langsung ke beliau jadi apa namanya oke sebelum Kiyah Miftahul Ahyar kita punya roh-e-sum Kiyah Ma'ruf Amin sebelumnya ada Kiyah Sahal Mahfud Kiyah UBT lah nanti banyak cerita bisa lah soal Kiyah Mahfud Kemudian sebelumnya adalah Kiyah Fahruddin Masturo pesantren Masturya Sukabumi kemudian sebelumnya adalah Kiyah Elias Ruhiyad Kiyah Ruhiyad Cipasung dan sebelumnya luar biasa semua itu Kiyah Mat Sibik jadi ini adalah roh-e-sum paling lemah panjang sejarah berdiniya sementara perannya sangat krusial di era transisi mengantarkan NU dari abad 1 ke abad kedua yang diandaikan sebagai abad kebangkitan NU maka kemudian kita mendapati roh-e-sum yang tidak mengikuti perkembangan zaman yang kita bisa berbuat apa oke dulu ketika beliau ini ketika jadi roh-e-suryah CPCNU Surabaya kadang-kadang menulis di opini di jawab pos itu saya baca dia waktu itu berdebat dengan Zeweri Masrowi Dubes Dubes di mana itu Al-Jazir atau Maroko saya membaca diksinya kemudian spektrum yang dia tangkap ini tidak mencerminkan bahwa itulah kenahlina jadi apa namanya kalau kemudian beliau keras penyikapan menuduh Wahabi menuduh membenturkan dengan ini itu dan semacamnya yaitu kita bisa track dari KMIFTAH sebelumnya Wah ini saya dicari pancer kalau begini dokter Soleh itu jangan terlalu jauh jangan terlalu jauh jangan terlalu jauh jangan terlalu jauh aman 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 bagaimanapun sebentar sebentar bagaimanapun KMIFTAHUL AHYAR ROH ISAM adalah terpilih di Mutamar Lampung itu artinya beliau memiliki kelebihan dari jam nada tulama pas terkemarin tetapi sebelum-sebelumnya kita tidak tahu mungkin itu masa lalu tetapi bagaimanapun kondisi real bahwa KMIFTAHUL AHYAR adalah ROH ISAM terpilih dan mayoritas memilih beliau sebagai anak muda kritis dari kalangan 90-an kritis kemudian sikapnya juga masalah pemahaman dekonstruksi syariah dan sebagainya juga Anda pasti terlibat di situ pemikiran Islam nah keresahan kegelisahan Anda sebetulnya seperti apa sih terhadap kondisi saat ini ya KIS10 itu kan kita harapkan ngemong ngemong dia mendampingi memfasilitasi tanpa harus melakukan pemihahan-pemihahan itu itu pertama yang kedua di jajaran KIS10 saya yakin banyak juga yang 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 in line yang segaris dengan anak-anak muda kenapa karena mereka meyakini bahwa pada saatnya suatu saat estafet itu berganti jadi tidak selamanya kemudian KIS10 itu berada di posisinya udah gitu kan ini juga kepimpinan sepatnya reguler lima tahunan 2027 nanti ada mutama dan macem-macem jadi yang inti ini energi positif ada sebagian KIS ada teman-teman nabiin anak-anak muda banyak yang melihat bahwa ini adalah gerakan positif maka harus diapresiasi difasilitasi bahkan minimal tidak diintimidasi begitu nah kalau tadi Mas Yusuf membagi ada KIS yang pro ada KIS yang tengah-tengah KIS yang kontra ya realitasnya persis seperti itu tetapi secara random secara acak bisalah kita manai bahwa 80-an persen itu sebenarnya sepakat atau sebenarnya anak-anak muda yang sama persis punya pemikiran punya pemahaman punya interaksi yang sama persis dengan yang kita diskusikan yang disampaikan oleh KUB Dila maupun Saed Kori sehari-hari cuman mereka kan memang PBNU saat ini harus kita hormati juga mereka adalah one policy system jadi mereka menganut sistem politik tunggal penyikapan tunggal jadi tidak bisa kemudian mereka-mereka teman-teman yang yang tidak pegang mic kemudian bebas berbicara seperti di Padasuka ini kan begitu ketempatan saya tidak masuk dalam kemudian saya bisa bebas pegang mic itu aja sebenarnya satu lagi harapan Anda sebetulnya seperti apa ke roh isam sebetulnya tadi KUB mestinya roh isam bicara begitu roh isam mestinya tadi sedikit saya menggarisbawahi ya harusnya mengayomi nah harapan Anda sebetulnya terhadap polemik nasab yang dikomendari KIA Iman itu seperti apa seharusnya roh isam kan roh isam dipidatunya tadi menyebut bahwa NO adalah organisasi organisasi islam terbesar di dunia refleksi atau aktualisasi dari organisasi islam terbesar di dunia adalah kita punya roh isam yang punya pemikiran global punya pikiran apa namanya invita punya pikiran internasional juga itu pertama yang kedua pemikiran-pemikiran itu itu harus diimplementasikan dalam bentuk penyikapan dalam bentuk statement apalagi dalam pidato resmi jadi bagaimana apa namanya sikap itu tercerminkan dalam pidato-pidato itu kemudian kita akan enak oh iya berarti kita dalam bimbingan roh isam kita dalam dalam perhatian roh isam kita dalam apa namanya didampingi seperti itu bukan kemudian malah ah itu anak-anak liar satu dua orang yang itu-itu saja ini kan apa ini gitu oke ya pemirsa pada suatu sih memang pidato roh isam PBNU KIA Haji Nita Al-Ahyar menjadi pembicaraan di kalangan NU sendiri di tengah warga NU ada pemikiran atau kajian nasab yang dilakukan oleh KIA dan kawan-kawan yaitu mengkritisi tentang nasabnya Mbak Alwi nah mungkin saya langsung jadi kalau saya menyimak dari statement yang disampaikan oleh roh isam PBNU yaitu KIA Haji Niftahul Ahyar sebenarnya ini satu hal yang dulu di awal-awal ketika pertama kali beliau mengeluarkan statement mengenai kenasapan Mbak Alwi itu saya juga sudah berkomentar dan saya kira beliau itu apa namanya menelaat atau barangkali mencari-cari gitu informasi mengenai kitab-kitab nasab dan lain sebagainya dan ternyata harapan itu ya pupus tinggal harapan dan justru malah beliau mengeluarkan statement yang seolah-olah menyudutkan pihak KIA Haji Madudin atau pendukung-pendukungnya memang memang ada dua hadis yang saya apa namanya simak dari statement KIA Haji Mustahul Ahyar yaitu satu mengenai hadis yang direwayatkan oleh Imam Abu Dawud serta Imam Nasai kemudian juga tentang apa namanya seorang pemuda itulah yang dikatakan sebagai dan seterusnya itulah ya artinya tokoh yang disebut atau laki-laki yang disebut oleh Rasulullah itu akan menjadi pangkal musibah atau pemikiran pemikiran yang sesat yang akan muncul di akhir zaman yang kemudian nanti akan muncul pemikiran khawarij dan lain sebagainya yang kalau mengenai pemikiran-pemikiran itu tentu lebih dikuasai oleh K.H. Dr. Ubiadila itu nanti kita menyimak dari beliau namun mungkin apa yang saya telah dari hadis sebentar saya bacakan balik tamiru bil ma'ruf watanahu anil munkar hatta idara aita shohan muta'an wahawan mutaba'an wahwan mu'tharatan wa'ijaba kulladhi ro'yin birro'yihi fa'alaika binafsik wada'angkal awam dan seterusnya jadi saya memandang bahwa apa yang disampaikan oleh ro'is'am kita ini yaya haji miftahul afyar itu sebenarnya pembawaan hadis ini adalah untuk kelompok baklawi sendiri tukang mas kenapa karena kalau kita melihat dari penafsiran para ulama mengenai hadis dari sunan abidawud dan komentar yang saya bacakan itu dari imam ibn ruslan dalam syarah sunan abidawudnya di halaman 204 jilid 20 jilid 17 nah ada satu teks yang mungkin saya akan lebih fokuskan kepada teks itu yaitu wa'ijaba kulladhi ro'yin birro'yihi seperti yang saya sampaikan ini lebih pas kepada baklawi kenapa karena penafsirannya itu penafsirannya itu seperti yang disampaikan oleh ibn ruslan fa'yara ma'yadhabu ma'yadharu minarra'yi min tilqai nafsihi hasanan maka dia melihat pandangan yang muncul dari dirinya itu adalah sebagai sebuah kebaikan wa'ilam yakun fisyari hasanan meskipun dalam syariat itu tidaklah merupakan perkara yang baik dan dia tidak merujuk kepada ulama dalam perbuatan yang dia butuhkan kemudian dan dia tidak menakar hal itu menurut pandangan syariat ketika memang dia adalah orang yang berilmu baliyaro kulla ara'ihi so'aban min ghairi dalilin syar'ayin tetapi dia memandang semua pendapatnya itu adalah sebagai sebuah kebenaran tanpa ada dalil syariat nah selama ini yang kita lihat yang kita saksikan yang kita simak bersama-sama yang tidak mempunyai dalil itu siapa mengenai ubedillah seseorang yang misalkan mengaku dirinya sebagai keturunan rasul maka dia harus menatangkan bukti sementara sampai sekarang ubedillah ini belum terbukti sebagai anaknya Ahmad bin Isa oleh karenanya hadis yang dibawa oleh roh isam kita ini itu lebih tepatnya itu kepada kelompok balawi atau pendukung-pendukungnya bukan kepada kelompok Yahji Madudin itu menurut pandangan saya seperti itu Kang Mas makanya disini kita sudah berupaya secara maksimal untuk mencari nama ubedillah dari kitab-kitab sejarah dari kitab-kitab nasab dan seterusnya malah justru kita yang sudah menelaah begitu banyak kitab malah dituduh dengan wahabilah kemudian si ahlah atau khawaris ini tentu menyakiti hati kita gitu maka ini satu hal yang sangat kami sesalkan dimana statement itu bisa muncul dari beliau yang kita hormati roh isam kita yaitu Kihaji Miftahul Ahyan dalam sejarah NO yang saya baca mas mohon maaf ini Raih Surya itu biasanya kalau bisa menjawab secara langsung pribadi biasanya bicaranya selalu merujuk kitab atau ada instrumen alat ukur untuk menilai sesuatu betapa hati-hatinya para Raih Surya sebelumnya yang tadi disebutkan oleh oleh Mas Soleh termasuk Kiai Al-Yafi Mbah Sal-Mahfud semuanya gak bisa kita sebutkan tetapi yang direfleksikan oleh Kiai Miftahul Ahyan baik itu kasus mohon maaf ini kasus PKB kemarin juga persoalan di Jawa Timur islah fitnah muncul dari lesan Raih Surya kasus diskursus nasab muncul dari Raih Surya bahkan kita dianalogkan analoginya itu yang gak nguati Mas seorang pemuda yang kewaris pemuda yang kewaris itu bersikap tidak menggunakan akal sementara kita percaya betul adin aklun ini kan tag yang sangat familiar di kalangan warga NO bahkan saya selalu saya katakan saya perdebatan saya dengan dokter di awal saya katakan saya tidak berani kalau tidak lewat ilmu kajian Kiai Imad ini kan dasar keilmuan sementara sosok pemuda ini gak mau diskusi gak mau menggunakan nalar gak mau menggunakan tag agama berdasarkan perasaan agama berdasarkan halusinasi agama berdasarkan glorifikasi atau mandek-mandek ke mengunggul-munggulkan kemuliaan secara imajinatif yang dibayangkan untuk diri sendiri dan kelompoknya sementara kita jauh dari itu semua kita pakai mandat empat kita pakai al-hazali kita pakai ilmu kalah betul-betul clear kita ini dengan keilmuan mas bukan dengan perasaan analogi dengan sosok khawariz itu analogi sosok beragama yang tidak menggunakan perasaan tidak menggunakan akal maaf tapi beragama yang berdasarkan perasaan emosional tanpa menggunakan akal sehat itu analogi tepat ketika dianalogikan dengan sosok pemuda yang khawariz itu tapi kayak muda NO kayak imat masuk dianalogikan dengan sosok muda yang digambarkan sebagai khawariz itu sangat tidak benar itu minimal sebagai raih suriah maksimalnya kalau sekiranya memerlukan data yang kuat mengadakan besul masail sehingga yang menjawab itu publik jadi tidak asal statemen begitu ini persoalan yang luar biasa tetapi saya menilai secara positif juga saya kemarin kan kita semua sepakat masalah nasab itu sudah finish sudah selesai kita akan garap pada persoalan makam yang dipalsukan menggarap pada kasus-kasus yang hegemonik dan relasi yang tidak seimbang karena masalah nasab sudah tidak bisa dijawab sudah clear tapi saya jadi jadi mohon maaf curiga jangan-jangan kiai miftah ini ingin memancing biar semangat kembali diskusi nasab padahal nasab ini sudah mau kita selesaikan tapi begitu pidato kiai miftah kulah air jadi rame lagi rupanya raih suriah kita itu seneng rame ternyata seneng rame mas pidato nasab bukan begitu bukan seneng rame eh bukan seneng rame ini kan saking cintanya menghargainya kajian keima jadi menjadikan pembicaraan mungkin begitu maksud silahkan lanjut ya karena mau redup jadi dipancing lagi kembali lagi ke nasab kita ini mundur lagi mas kita ini sudah sepakat mau diskusi tentang makam yang dipalsukan mau diskusi tentang apa banyak hal tema-tema yang yang pokoknya gak saya bungkar semua disini itu banyak kasus-kasus di masyarakat mas tidak ingin berbicara tentang nasab nasab itu sudah kita anggap selesai tapi ternyata kararo esam bicara lagi akhirnya kita diskusi lagi sekarang ini kayak mundur tapi gak apa-apa tapi gak apa-apa kemudian ini mas harusnya juga kemiftahul akhir itu ngecek cek and recek benarkah nakobah itu mengisbat bak alwi dan benarkah mufti dunia itu mengisbat bak alwi ini kan harus di cek paling tidak mengutus-utusan untuk keliling ke seluruh nakobah atau PBNU mengundang seluruh nakobah internasional dikumpulkan di PBNU suruh bicara tentang bak alwi saya yakin ketua robito tidak bisa tidur 5 hari 5 malam itu kalau seluruh nakobah dikumpulkan oleh PBNU itu mas harusnya PBNU seperti ini membantu menyelesaikan masalah dengan resolusi konflik mengundang para nakobah di seluruh nakobah itu ada gak isbat-isbat itu kalau Ahmad al-Muhajir katanya apa dari Irak ke Hadromi ada gak nakobah Irak yang mencatat Ahmad al-Muhajir hijrah ke Yaman misalnya ini kan perlu di cek nah sebagai roh esam itu kan punya power mas relasinya luas daripada mohon maaf pidato yang yang sederhana dan sangat sepele yang malah membingungkan warganya yang arus utamanya betul-betul di belakang YI Mat daripada ngomong begitu kan lebih baik mengundang seluruh nakobah seluruh mufti sekalian jangan pekalungan yang undang jangan Habib Lutfi nanti beda lagi kalau Habib Lutfi yang undang tapi PBNU terkait dengan masa kita pengkritikkan Mbak Alawi dikira menggarak Syahadul Qadir Jilani kita ini semua ini pengikut Syahadul Qadir Jilani di antara semangat kita mengkritikkan Mbak Alawi karena Syahadul Qadir Jilani diposisikan di bawah Pakimu Kodam yang gak jelas sejarahnya kita apalagi Mbak Banten Mas Kiai Aziz Zazuli sangat dalam konteks keilmuan dan berpikir Indonesia ini baik Durya Huali Songo maupun masyarakat yang nyantri kepada para Kiai dari Durya Huali Songo itu semua min abna il Qadir Jilani tahlilnya ilah Fadrati Sultan il Awliya masa kita dikatakan ini vetnah besar kalau kita dikatakan garap Syahadul Qadir Jilani kita ini justru ingin tetap mengangkat harkat martabat Sultanul Awliya Syahadul Qadir Jilani Mas dokter mungkin ada pemikiran yang lain silahkan saya ingin menambahkan bahwa ini kan sebenarnya isu udah diambil udah diambil oleh kalangan akademisi ketika Winshar Bidiatullah menjadwalkan diskusi yang dibatalkan kemarin artinya apa ya kita biarkan saja kita ingin sebenarnya PBNU kalau memang dalam tanda kutip tidak mau terlibat biarkan ini diambil alih oleh kalangan kampus kita supaya para akademisi para peneliti mendiskusikan lebih serius dan lebih jernih tanpa harus mengganggu dalam tanda kutip soliditas jama'iyah soliditas apa namanya struktur PB PPW dan PC PCNO kasihan kalau kemudian Solo Raya yang itu ada lima kabupaten dan satu kota kemudian itu menjadi tidak dipandang sama sekali oleh kerama raya apapun itu kan keresahan dan munculnya adalah gerakan Solo Raya itu nah untuk itu idealnya penyikapan-penyikapan resmi untuk para para pejabat para PGG yang duduk di struktur idealnya ya kalau memang gak mau difasilitasi untuk diskusi ya sudah biar diambil oleh kalangan kampus biar lebih netral lebih cernih dan tidak menimbulkan turbulensi ke bawah tadi idenya K.I. Ubadila bahwa mestinya PBNU menginisiasi bagaimana memanggil nakobah-nakobah internasional untuk bersama membicarakan ini daripada ini isunya terus lihat jadi sekalian diforumkan dibasuh mahasiswa ilkan kemudian panggil nakobah-nakobah ini ini menurut Anda bagaimana nih apakah mungkin ini terjadi kemungkinan ada tapi peluangnya itu kecil ya kenapa karena konsen PBNU memang untuk periode ini tampaknya dia tidak akan membawa program atau atau isu dari luar PBNU sekarang ini kan punya program bagus kalau dalam konteks apa namanya keilmuan mereka mengklaster dalam rangkaian VG peradaban itu kemudian dari sisi programatik PBNU ini kan punya banyak panom punya banyak lembaga yang itu udah tertata begitu rupa yang bekerjasama dengan kementerian dan lembaga negara artinya isu-isu yang tidak masuk dalam bingkai programatik yang udah tertata walaupun program besar dalam bentuk VG peradaban itu akan sulit untuk diambil kecuali memang ada dorongan strategis yang harus diambil dan itu wilayahnya KUBD untuk mendesakkan karena KUBD punya kartu as punya KUBD di dalam saya kembalikan kepada KUBD semoga berhasil bisa aja silahkan mungkin harapan terbesar terhadap polemik nasabih ini biar terjadi sebuah apa konklusi atau solusi yang tepat harapan saya sebagai warga NU di apa namanya akar rumput ya kami sebagai generasi muda sekaligus sebagai warga BNU sangat mengharapkan khususnya dari petinggi-petinggi kita yang ada di BNU baik itu Usiyahya Khadrastakuf Ketum kemudian Ro'isam BNU untuk memfasilitasi generasi-generasi muda NU untuk mengadakan bahsul masail dan tidak hanya dari sudut pandang atau dilihat dari sisi apa namanya kajian-kajian perkitaban atau kajian-kajian pustaka tetapi juga kami mohon kepada PBNU agar memfasilitasi juga dalam hal DNA karena kita sebagai warga NU sangat membutuhkan kejelasan karena memang selama ini kita menemui banyak dari oknum-oknum Habib itu bahkan sampai sekarang dengan pedenya dengan bangganya mengatakan dalam darah saya itu terdapat darah rosul nah untuk membuktikan hal itu tentu adalah dengan menggunakan tes DNA jadi tidak hanya dari apa namanya kajian bahsul masail dari kitab-kitab referensi-referensi kitab yang ada tetapi pun juga kami memohon agar PBNU pun juga ikut memfasilitasi mereka-mereka yang diminta oleh masyarakat untuk tes DNA barangkali itu saja Kang Mas oke men ada lagi nih ya oke mas ini jangan galak-galak kolosis stepnya nih jangan galak-galak ini saya sekarang udah done mas jujur aja saya sejak pernyataan kemiftahku lahir sampai sekarang belum makan mas karena dikatakan wahhabi tapi sekarang udah lapar tiba-tiba karena sudah done saya alhamdulillah saya belum makan karena saya juga ditelepon oleh keluarga-keluarga yang sebelum berdirinya NO betul-betul mengelola pesantren itu nilpon saya lho dek sampai di kelompok keima dikira wahabi oleh kemiftah lho dek wow langsung lemes sama saya oke tapi alhamdulillah dengan adanya pada suka ini saya jadi done alhamdulillah sudah lapar sekarang mas sudah gak tegang seperti tadi saya memang paling tegang kalau dikatakan wahhabi dan syiah mas saya paling tegang saya itu paling tegang kalau dikatakan bukan orang NO mas karena di dalam darah kami mengalir nah dotur ulama baik gini mas saya sekarang udah relax sudah akademisi saya sekarang ada dua dua orang di PBNO yang harus betul-betul hati-hati kalau bicara ketua tanfid dan serais am PBNO itu bicaranya harus betul-betul berbasis resolusi konflik karena ngomong seluruh masyarakat di bawah ini mas lah sehingga seorang reis am pidatonya itu jangan asal pidato tapi harus berbasis resolusi konflik ini harapan saya yang pertama yang kedua sebenarnya yang diusung oleh PBNO ini kan VK Peradaban salah satu inti dari VK Peradaban itu adalah bagaimana kajian VK itu melibatkan lintas disiplin ilmu jadi kajian VK melibatkan perspektif saintifik baik antropologi sosiologi biologi kalsain antropologi kalsain dan lain sebagainya ini harus masuk sehingga ini ujian pertama NO mengkroklamirkan diri untuk mengangkat VK Peradaban sebagai isu sentral PBNO sekarang ini ketika dihadapkan pada kasus diskursus nasab karena diskursus nasab ini itu merupakan studi kasus penting bagaimana bisa menerapkan VK Peradaban lewat sosok-sosok yang selama ini ditopohkan NO yaitu para habaik yang notabene telah dilungkatkan dalam TSSK IMA nah ini sudah saatnya PBNO membuktikan bagaimana menerapkan VK Peradaban yaitu tes DNA jadi ada kajian turos ada kajian tes DNA ini kan menarik sebenarnya untuk mengimplementasikan dari VK Peradaban itu kemudian yang kedua saya turut senang karena perspektif saya jadi berubah mas para habaik tidak yang terim yang terrepresentasikan di FPI sudah tidak khawarij lagi mengacu ceramahnya Giai Cimitahul Ahyar jadi FPI yang dulu kita anggap sebagai khawarij sekarang menjadi tidak khawarij karena terdongkrak oleh pidatum Giai Miftahul Ahyar justru yang khawarij dianalogikan malah anggotanya sendiri yang punya pesantren yang karya-karyanya tentang KNO-an ini 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 jadi jadi apa sesuatu yang menarik untuk dikaji benar gak itu jadi sebagai penutup ceramah Giai Miftahul Ahyar itu bukan ceramah yang biasa mas karena Rok Esam dalam tradisi kami itu sosok yang mulia yang memiliki kapabilitas yang sangat tinggi dan memiliki eksistensi yang luar biasa sehingga ceramahnya Rok Esam dimanapun tempatnya ceramah itu itu menjadi lebih berarti bagi kami mas bahkan mohon maaf lebih berarti ceramahnya Rok Esam daripada ceramahnya yang lain di negeri ini mas karena kita akan selalu berada dalam barisan Nahdlatul Ulama karenanya ceramah Rok Esam ceramah Ketua Tanfid itu harus betul-betul berbasis resolusi konflik tidak boleh karena perasaan seperti kemarin yang dibidatukan oleh KM itu kan karena perasaan perasaan mungkin karena ada orang terdekat yang 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 sudah akrab dari segi komunikasi relasi dan sebagainya tapi kita harus betul-betul memiliki eksistensi yang kuat sehingga kita paham betul gerakan siah itu kayak apa wahabi itu kayak apa gerakan-gerakan di ruang sistem sosial ini itu kayak apa sehingga NU itu betul-betul berdiri tegak dengan membaca fenomena dan perkembangan zaman sebagai penutup Kiai Imad itu menjawab persoalan masyarakat bukan emosi Kiai Imad Kiai Haji Aziz Jazuli itu menjawab persoalan masyarakat Kiai Soleh Basar itu menjawab persoalan masyarakat Kiai Teku Syed Khori itu menjawab persoalan masyarakat sehingga kalau ini bukan menjadi persoalan masyarakat mas gak mungkin podcast Mas Susof itu lebih rame diskusi tentang nasab daripada diskusi tentang politik artinya itu sebagai sebuah ukuran masyarakat itu suka mas coba Mas Susof saya lihat itu podcastnya tentang politik itu penontonnya sedikit tapi kalau diskusi nasab banyak mas di beberapa pejalan itu pada nonton no bar jadi kalau dulu ada no bar sepak bola sekarang ada no bar pada suka sekarang ini luar biasa pada suka jadi kalau ini bukan persoalan masyarakat masyarakat gak akan mengikuti Mas karena ini itu persoalan masyarakat maka masyarakat pada mengikuti makanya menjadi satu satu apa image yang tidak bagus apabila merespon fenomena diskursus nasab dari perasaan dan emosi oleh karena itu biar elegan harmoni sebagai pemimpin ketika bicara tentang diskursus nasab harus berfasis resolusi konflik terima kasih baik Pak Mirsa pada Suwa TV ada penang merah jika PBNU ingin terlibat menyelesaikan polemik nasab maka undanglah nakobah-nakobah internasional kemudian melakukan basul masail di tingkat nasional jadi bagaimana ulama-ulama ini berdiskusi kemudian musawarah mau tamar bersama kemudian muncul sebuah resolusi atau sebuah kesimpulan yang kedua jika tidak ingin terlibat di dalam penyelesaian polemik nasab sudah diam saja tidak usah ditanggapin biar itu urusan akademisi kemudian kampus-kampus sehingga statement-statement baik person atau yang lainnya tidak memantik persoalan apalagi ini sangat sensi saya lihat ini persoalan polemik nasab ini yang tadinya biasa-biasa saja sekarang menjadi sensi ini ada 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 sebuah kekhawatiran bukan kekhawatiran bahwa yang saya kesan bahwa dari statement atau pidato kei Miptaul Akhir adalah NU adalah tongkat pembentukan NU salah satunya ditandai oleh tongkat kontok itu diharapkan bisa seperti tongkat Nabi Musa dipukulkan jadi ular nah kalau suruh kembali lagi jadi tongkat sudahlah kembali lagi jadi tongkat jangan menjadi ular lagi jangan menjadi ular terus saya tidak tahu ini maknanya seperti apa tetapi harapan yang terbesar sebenarnya KM Miptaul Akhir mengakui sebenarnya KM mati tongkatnya NU sebenarnya cuman jadi ular terus tidak kembali tongkat jadi Miptaul Akhir ini membocorkan seolah-olah ini memang desain PBNO tongkat PBNO tapi jadi ular terus tidak tongkat lagi gitu gitu mas oke ya Mulemik Nasab yang tadinya menjadi sebuah riak-riak kecil menjadi persoalan besar dan ini saya pikir menjadi sebuah konsen bersama tetapi tetap pemirsa Padaswa TV kita berada pada ranah Bineka Tunggara Ika kita jangan berbicara rasis dan sebagainya dan catatan lagi bahwa podcast ini bukan mengkuliti statementnya Romoyai ini ternyata lah ya tetapi ini sebagai generasi muda NU berharap bahwa ada perlindungan sebetulnya NU sebagai PBNO sebagai orang tua kita bagaimana menggiring persoalan nasab ini menjadi persoalan yang dialektika atau dialektik persoalan ilmiah terima sih terima kasih